Halo kaum pemula kaum receh yang terbancaricuan Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan kali ini gue bakal menginformasikan kepada kalian semua nih Para army-arminya Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan Dan seperti biasa disini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior Do your own research Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke untuk ditampilan home exchange binan Wow ini keren-keren banget nih udah mulai ijo-ijo ya Untuk BNB dia naik 1,84% Ethereum 0,81% Bitcoin naik juga 0,25% Dan Shiba Inu 0,39% Aja nih kenaikannya Dan disusul oleh beberapa coin lainnya Termasuk Bargar TRX, Solana, PGX Wow ini keren banget nih PGX 229% Nah jadi yang mau kalian gue bahas pada kesempatan kali ini adalah token Shiba Inu nih Oke kita cek dulu dari segi chartnya Untuk chartnya dia seperti ini ya Apabila mungkin kalian menyerok di area sini Sudah cuan lah ya sekarang Tapi gue tetap hold token Shiba Inu Sampai ya sesuai dengan harga yang udah gue tentukannya Jadi ada informasi apa nih dari token mempopuler kedua ini yaitu token Shiba Inu Dimana baru-baru kemarin dia telah listing di Trade Station Dan untuk sekarang disini mungkin kalian ada yang belum tahu ya Untuk token Shiba Inu ini bahwa dia memiliki army perempuan Jadi ada The Ladies of Shiba Dan bahkan disini ada salah seorang CEO Dia pun memprediksi bahwa Shiba Inu bisa menyentuh ke market cap 50 miliar dolar Wow gokil banget nih ya Oke jadi gak perlu lama-lama langsung saja Kita masuk ke sumber informasinya Nah disini dikutip oleh ShibaArmy.co Jadi ini tuh army ceweknya ya Army-army perempuan The Ladies of Shiba Wanita Shiba, wanita membuat dampak positif di pasukan Shiba Inu Wow ini mendapatkan positif Disini totalnya ada 8 cewek-cewek luar biasa dengan kemampuannya masing-masing Kita tahu bahwa ada banyak wanita di luar sana di tentara Shiba Inu Tetapi beberapa telah menonjol sebagai bintang rok untuk tentara Shiba Inu Kami mengambil beberapa jajak pendapat dan bertanya kepada komunitas Siapa yang menurut mereka harus diakui karena membuat dampak pada keputusan mereka Dengan token Shiba Inu Jadi tanpa basa-basi lagi mari kita perkenalkan dunia pada Nah titik-titik-titik Oke jadi disini kita tahu bahwa katanya ya Jadi ada banyak sekali wanita di luar sana Yaitu khususnya di untuk tentara Shiba Inu Tetapi disini mungkin dengan kriteria dengan kemampuan yang luar biasa itu Hanya beberapa wanita saja yang menonjol yang kelihatan menonjol ya Bahkan disini sebagai bintang rok untuk tentara Shiba Inu Dan disini mereka pun mengambil beberapa jajak pendapat dan mungkin pertanyaan kepada komunitas ya Kira-kira siapa yang menurut mereka harus diakui Karena dari para wanita-wanita ini yang mempunyai dampak positif untuk token Shiba Inu Oke jadi langsung aja nih ya tanpa basa-basi nih katanya kita scroll aja Nah jadi untuk yang pertama adalah namanya Sibilia Jadi Sibilia ini adalah wanita kuat Shiba Dia dikenal karena kecerdasannya dalam hal-hal mengenai ekosistem Shiba Inu Tetapi juga blockchain dan kripto secara keseluruhan Dia melakukan semua yang dia bisa untuk berinteraksi dengan Dan mendidik komunitas dengan menjawab pertanyaan mereka Dan merupakan orang pertama yang berbagi saran yang dia rasa relevan dengan komunitas Dia juga dikenal sebagai pejuang puder yang kuat Yang tidak pernah mundur dari orang-orang yang dia rasa berusaha menyakiti masyarakat Nah jadi dari Sibilia ini ya salah satu wanita Shiba Army Jadi dari kemampuannya Sibilia karena yang pertama itu ada kecerdasannya ya Dari hal-hal mengenai ekosistem Shiba Inu dan juga blockchain Bahkan dari segi kripto secara keseluruhan Bahkan disini pun dia melakukan semua yang mungkin dia bisa ya Untuk berinteraksi dengan beberapa orang ataupun komunitas Bahkan mendidik komunitas juga Dan dia pun akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh komunitas Kepada Sibilia ini Dan disini Sibilia pun dikenal sebagai pejuang puder yang kuat Yang tidak pernah mundur jadi dia mempunyai mental baja Ketika memang ada puder-puder dia yang menghadapi puder-puder di Shiba Inu Wow gokil banget nih ya dari Sibilia dengan kecerdasannya Dan beberapa keunggulan lainnya dari Mrs. Sibilia ini Oke untuk yang kedua nih disini ada yang namanya Milkshake atau Susu Kocok Wow Susu Kocok nih ya Susu Kocok Pasti semua orang tahu Milkshake sekarang atau setidaknya pernah mendengarnya Dia adalah anggota resmi Growth Breed tetapi dia lebih dari itu Komunitas mencari dia untuk kebenaran dan semangat untuk proyek Dia bekerja tanpa lelah untuk tim Shiba Inu tetapi juga untuk tentara Shiba Inu Orang-orang mengaguminya karena dedikasi yang dia tunjukkan untuk menyatukan Breed, Dips dan Community Dia selalu menekankan bahwa kita semua adalah satu hati yang siap untuk mengubah dunia Dari semua yang kami dengar Dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan merasa kasihan kepada semua orang yang percaya pada PC Riosi Untuk Milkshake mungkin kita semua udah tahu udah kenalnya siapa Milkshake karena dia sering muncul di Twitter untuk Milkshake Bahkan sering dibahas juga ketika memang ada artikel-artikel yang membahas koin Shiba Inu Milkshake ini sering muncul ya kadang-kadang itu sering muncul Jadi Milkshake ini adalah anggota resmi Grow Breed tetapi dia lebih dari itu Yang pertama untuk dari segi komunitasnya jadi dia itu mencari kebenaran Bahkan semangatnya untuk proyek itu sangat tinggi sekali ya dari Milkshake ini Dan dia bekerja untuk Shiba Inu itu wow ini all out banget ketika gue membaca dari artikel sini ya Untuk orang-orang pun sangat mengaguminya karena dedikasi yang dia tunjukkan untuk menyatukan Breed, Dips bahkan Community atau komunitas Dan dia pun selalu menekankan kepada semua komunitas Shiba Inu Kita adalah satu hati untuk mengubah dunia jadi kita harus satu jalan semuanya Apabila ada orang-orang ya yang mungkin di sekelilingnya ada yang agak sedikit belok Inilah Milkshake yang harus meluruskan dari komunitas supaya kita semuanya sejalan Walaupun memang kabarnya Riosi telah menghilang tetapi dari Milkshake ini masih tetap percaya terhadap PC-nya Riosi Dan untuk disini yang ketiga nih ada Nyonya Kripto Jika Anda mencari sikap positif dan semangat yang mengembirakan Tidak perlu mencari yang lain selain Lady Kripto Lady Kripto seperti Milkshake adalah anggota Afrit resmi Namun dia diperhatikan oleh Masyarakat jauh sebelum dia secara resmi menjadi bagian dari Riosi Banyak orang di tentara Shiba Inu memandangnya untuk menemukan tidak hanya kenyamanan Tetapi juga tawa yang luar biasa sekali Kami mendapat kehormatan untuk berbicara dengan Lady Kripto untuk menanyakan bagaimana dia pertama kali terlibat dengan Shiba Inu Shiba adalah salah satu token pertama yang saya temukan setelah Dogecoin saat menjajahi Kripto Apa yang membuat saya bertahan adalah PC Riosi Cinta untuk kemanusiaan dan kesatuan Shiba Army yang menakjubkan bagi saya PC Riosi dan kesatuan Shiba Army membawa harapan dan keyakinan untuk perubahan revolusioner Yang dapat meningkatkan kehidupan banyak orang di seluruh dunia Wow ini keren ya jadi dari nyonya kripto atau Lady Kripto Dimana sebelumnya itu dia secara resmi menjadi bagian dari RAS Jadi dari RAS tuh Bahkan disini banyak sekali Shiba Army memandangnya untuk menemukan tidak hanya kenyamanan Tetapi tawa yang luar biasa sekali gitu ya Jadi untuk Lady Kripto sepertinya dia sering menghibur kepada komunitas-komunitas ya Supaya mungkin tidak ada kegaduhan kegalauan kepanikan ya Disini tugasnya Lady Kripto Dan disini pertama kali Lady Kripto itu tertarik dengan Shiba Inu adalah salah satu token pertama yang saya temukan Tuh kata Lady Kripto Itu setelah Dogecoin Jadi untuk yang pertama itu yang ditemukan adalah Dogecoin Yang kedua ini adalah Shiba Inu Dan yang membuat Lady Kripto ini bertahan sampai sekarang adalah PC-nya Ryoshi Sama lah dengan Milshake ya Milshake pun tetap percaya terhadap PC-nya Ryoshi Bahkan disini dapat meningkatkan kehidupan banyak orang di seluruh dunia Dan sebelumnya pada tahun 2021 banyak sekali jutawan-jutawan tercipta dari token Shiba Inu Dan untuk yang keempat disini ada Shiba Queen Jadi Shiba Queen telat dipilih oleh anggota untuk ditambahkan ke Ladies of Shiba Dia adalah anggota resmi Grow Breed tetapi lebih dikenal komunitas sebagai mod Discord Tapi dia tidak hanya mempromosikan dari Shiba Army aja Dia pun sangat kuat dalam menghadapi pudar-pudar Dia tidak takut dalam menghadapi hal-hal yang dia lihat sebagai ketidakbenaran Yang perkenalan pertama dari dengan Queenie adalah Diama pertamanya Dia telah menempuh perjalanan jauh sejak itu dan merupakan anggota yang dihargai dari komunitas tentara Shiba Inu Wow ini luar biasa nih dari Shiba Queenie Jadi Shiba Queenie ini dia telah ditambahkan ke dalam anggota The Ladies of Shiba Karena dia adalah karena dia anggota resmi dari Grow Breed juga Tetapi selain itu dia dikenal di dalam komunitas Shiba Inu sebagai moderator Discord Dan dia tidak berfokus ataupun mempromosikan hanya dari Shiba Army aja Tetapi dia juga sangat kuat untuk menghadapi pudar-pudar Bahkan dia tidak takut untuk menghadapi hal-hal apapun ya Sekalipun dia melihatnya gitu sebagai ketidakbenaran Jadi dia sangat kuat untuk membela komunitas Shiba Inu Dan juga bekerja di token Shiba Inu sebagai moderator Dan pertama kali dia memperkenalkan dirinya Ada amak berlangsung ya Jadi dia telah memperkenalkan dirinya tuh Bahwa Queenie ini adalah salah satu The Ladies of Shiba Atau masih tentara Shiba Inu lah ya Dan untuk beberapa The Ladies of Shiba lainnya Dimana disini ada Nyonya JPPS Lalu ada Sip Tulis Dia Dan disini juga ada Lucy Sosinkova Aka Gossip Sip Ini kalau nggak salah nama Twitternya itu Gossip Sip ya Disini inilah orangnya nih Ini cantik juga ya Lucy Sosinkova Aka ini Dan disini yang terakhir ada Ellen B Ya mungkin gue nggak ngebahas semuanya Karena durasi juga Jadi buat kalian yang memang ingin mengunjungin situs webnya Kalian bisa langsung aja masuk ke sibarmi.co Kalian cari artikel ini Kalian baca-baca sendiri lah Dari kelebihan-kelebihannya The Ladies of Shiba ini Dan disini ada artikel juga yang dikutip oleh Bitcoin LFG CEO mengharapkan Shiba Inu mencapai 50 miliar dolar market cap dalam 18 bulan mendatang Menurut CEO Bitcoin LFG yang bernama Suhail Ahmed Shiba Inu meningkat pemegang Dan juga karena pos Ethereum akan mencoba mengirim Shiba Inu pada bulan besar Yang akan menyebabkan Shiba Inu mencapai 50 miliar dolar market cap di bulan berikutnya Dan utilitas Shiba Inu seperti C yaitu stablecoin Shiba Inu Shibarium dan utilitas utama lainnya akan membantu Shiba Inu coin untuk mencapai tujuan itu Jadi yang dilihat oleh Suhail Ahmed ini dari token Shiba Inu Karena dia banyak sekali permintaan-permintaan yang terus meningkat dari token Shiba Inu Baik dari investor ya dari pausnya gitu itu banyak banget lah pokoknya Dan yang memicu dari token Shiba Inu ini bisa mencapai ke 50 miliar dolar market cap Yaitu dari segi bulan yang besar Itu yang pertama Yang kedua disini dari segi utilitas token Shiba Inu Seperti stablecoin ya yang bernama Si yang akan diluncurkan ya Dan disini juga ada Shibariumnya yang akan diluncurkan juga tahun ini pada kuartal ketiga Dan beberapa utilitas-utilitas utama lainnya dari token Shiba Inu Yang jelas-jelas itulah yang akan membantu Shiba Inu akan mencapai ke 50 miliar dolar market cap Hanya dalam 18 bulan mendatang Wow ini keren banget ya Diam-diam Suhail Ahmed CEO B2NLFG dia memperhatikan dari peningkatan-peningkatan token meme populer kedua ini Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Kurang dan lebihnya mohon maaf Jadi yang pertama yang tadi kita bahas adalah ada 8 The Ladies of Shiba Dengan masing-masing keunikan dan juga kemampuan-kemampuannya yang luar biasa Dan mungkin masih banyak cewek-cewek tentara Shiba Inu lainnya Cuma disini yang diambil hanya 8 orang aja yang mempunyai kemampuan-kemampuan luar biasa ya Dengan keunggulannya tersendiri lah Dan salah satu CEO B2NLFG yang bernama Suhail Ahmed Dia pun telah memperkirakan bahwa Shiba Inu akan mencapai tujuan itu Yaitu ke 50 miliar dolar market cap pada 18 bulan mendatang Karena yang dilihat oleh CEO B2NLFG itu yang pertama banyak sekali ya peningkatan dari segi investor-investor atau holder yang terus berdatangan Lalu yang kedua pause Ethereum ya pause-pause besar yang terus menyerok atau mengakumulasi token Shiba Inu Bahkan dari segi utilitasnya token Shiba Inu dimana sekarang itu akan diluncurkannya dari stablecoin yang bernama SI Dan juga ada yang namanya blockchain Shiba Inu yang bernama Shiba Inu itu pun akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun ini Bahkan masih banyak utilitas Shiba Inu lainnya ya namun disitu tidak disebutkan Oke sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam cuan salam profit Bye-bye